Pemirsa serbuan vaksin Polri terus dikencarkan meski kasus COVID-19 mulai melandai di Tanjung Jabung Barat. Hal ini guna semakin menekan angka penyebaran COVID-19. Meski capaian target vaksin Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 lalu mencapai 78 persen, namun bukan berarti bangga diri, pasalnya semua lending sektor terus bersinergi guna merealisasikan vaksin bagi masyarakat. Hal ini karena vaksin merupakan ikhtiar kita bersama melawan virus COVID-19 di bumi serengku serentak ketujuan. Bagaimana tidak awal tahun 2022 ini sasaran vaksinasi bagi masyarakat terus dikencarkan? Dalam kesempatan ini, Wakap Polres Tanjung Jabung Barat Kompol Alhajat mengatakan, vaksinasi yang dikelar saat ini merupakan bentuk kepedulian Polres Tanjung Jabung Barat bersinergi bersama pemerintah dengan tujuan utama agar masyarakat yang belum divaksin dapat divaksin. Setidaknya serbuan vaksin yang dikelar di Kelurahan Kampung Nelayan terlihat antusias masyarakat yang ingin divaksin. Sebab bukan kali ini saja serbuan vaksin di Kelurahan Kampung Nelayan dilakukan, namun setiap hari Jumat khususnya serbuan vaksin bagi masyarakat terus dikencot. Selain masyarakat di Kelurahan Kampung Nelayan, masyarakat di luar Kelurahan Kampung Nelayan juga dapat divaksin di tempat tersebut. Sebab vaksinasi secara umum tidak terbatas. Hari ini kita dari Polres Tanjung Jabung Barat bersinergi dengan pihak-pihak terkait, yang terutama dari tenaga kesehatan. Kita melaksanakan vaksinasi di Kelurahan Kampung Nelayan, Tanjung Jabung Barat, yang sebelumnya kita belum sudah pernah melaksanakan disini, namun ada beberapa masyarakat yang belum tervaksin. Untuk sasaran vaksin sendiri bukan hanya dari masyarakat Kelurahan Kampung Nelayan, namun dari Kelurahan-Kelurahan sebelahnya, yang sebelumnya kita sudah melaksanakan waro-waro, untuk melaksanakan vaksin di Kelurahan Kampung Nelayan. Meski demikian, vaksinasi bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat akan terus dikencari lakukan, sebab dosis vaksin hingga sepekan awal tahun 2020 selalu tersedia dengan baik, bahkan jikapun dosis vaksin habis, maka pihak kebupaten akan mengambil langsung dosis vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.